Halo, good morning friends. Kita bertemu lagi hari ini. Soka berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat dan selalu happy ya. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Nah, hari ini kita sudah menginjak tema yang kedua, September 1. Kita mulai belajar yuk. Hari ini kita akan belajar tentang energi. Apa ya energi? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Jadi segala sesuatu dapat memiliki energi. Energi yang pertama kali akan kita pelajari adalah energi panas. Energi ini dimiliki oleh benda-benda yang menghasilkan panas, misalnya matahari dan juga api. Energi yang kedua adalah energi bunyi. Energi yang ditimbulkan oleh benda yang mengeluarkan bunyi. Contohnya berbagai macam alat musik. Misalnya gitar, kemudian drum. Selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya bahan bakar dan bahan makanan. Misalnya BBM atau bensin, bahan bakar minyak ya. Bensin, solar, dan juga bahan makanan. Karena setelah kita makan, maka tumpuk kita akan mendapatkan banyak energi. Selanjutnya adalah energi cahaya. Yaitu energi yang dihasilkan dari benda-benda yang dapat memancarkan cahaya. Misalnya lampu, sinar matahari. Seperti ini ya cahayanya. Energi selanjutnya adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya kincir angin, seperti ini. Atau kincir air, atau air yang mengalir. Energi yang terakhir adalah energi listrik. Yaitu energi yang dimiliki oleh benda-benda yang diariri arus listrik. Contohnya semua peralatan elektronik. Kita akan belajar yang lebih mendalam tentang energi listrik. Energi listrik ini merupakan energi serba guna. Karena dapat membuat berbagai peralatan elektronik dapat bekerja. Misalnya penanak nasi atau rice cooker, mesin cuci, televisi, lemari es, kipas angin, air conditioner, dan lain-lain. Kita sudah familiar ya dengan semua peralatan elektronik ini. Nah, manfaat energi listrik ada beberapa nih. Yang pertama, dapat meringankan pekerjaan sehari-hari. Contohnya penggunaan mesin cuci dan penggunaan penanak nasi. Kita akan menghemat energi dengan menggunakan mesin cuci ya. Atau dengan penanak nasi. Yang kedua adalah sebagai hiburan. Contohnya, nonton televisi, mendengarkan radio, atau bermain game dengan komputer. Apa ya hak dan kewajiban kita berkenaan tentang penggunaan listrik? Nah, hak kita, kita dapat menggunakan energi listrik ini. Dengan ini ya, tanpa dihalang-halang, kita dapat menggunakan energi listrik. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita adalah menghemat penggunaan listrik dengan cara mematikan alat setelah selesai menggunakan. Kemudian, mematikan lampu saat siang hari. Mungkin teman-teman juga dapat menyebutkan contoh-contoh penggunaan kewajiban dalam menghemat penggunaan listrik dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sumber energi. Tadi kita sudah ngomongin tentang energi. Sekarang kita ngomongin tentang sumber energinya. Apa sih sumber energi? Sumber energi adalah sesuatu yang menghasilkan energi. Sumber energi panas dan cahaya contohnya ini nih, matahari. Lalu sumber energi gerak. Contohnya ini, ada air yang mengalir. Kemudian juga kincir angin. Mereka merupakan sumber energi gerak. Kemudian sumber energi kimia. Banyak nih, contohnya tabung LPG, kemudian bahan makanan, lalu batu baterai, kemudian minyak bumi, dan batu bara. Nah, baterai ini mengambil bahan kimia yang dapat menghasilkan listrik. Kemudian minyak bumi, batu bara, dan gas disebut juga sebagai bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil ini terbentuk dari makhluk hidup yang terpendam selama jutaan tahun. Jadi, bahan bakar fosil ini tidak terbentuk dalam 1-2 hari atau dalam waktu mingguan bulanan ya teman-teman. Tetapi dalam waktu jutaan tahun. Nah, minyak bumi ini dapat diolah menjadi bahan bakar minyak atau kita singkat sebagai BBM. Misalnya, bensin, solar, untuk bahan bakar kendaraan ya. Lalu, aftur, bahan bakar pesawat terbang. Serta, minyak bumi ini juga dapat diolah sebagai bahan bakar bukan minyak. Misalnya, aspal, plastik, dilin. Teman-teman, seperti yang kita sudah tahu bahwa matahari merupakan sumber energi yang paling utama di bumi. Atau sumber dari segala sumber energi di bumi kita. Nah, matahari ini memancarkan panas dan cahaya sepanjang waktu dan tidak akan pernah habis. Oke, manfaat setar matahari apa ya teman-teman? Yang pertama, menjaga kehangatan suhu bumi sehingga tetap dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Jadi, suhu bumi kita relatif lebih aman. Beda dengan di planet lain. Kalau di planet lain mungkin terlalu panas atau terlalu dingin. Nah, kalau di bumi kita suhunya pas sehingga dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Lalu yang kedua, terjadinya siang dan malam yang bergantian. Bayangkan kalau siang dan malam tidak bergantian. Siang terus atau malam terus. Nah, untunglah ada siang dan malam. Dan sinar matahari ini menandai adanya siang dan malam yang bergantian. Kemudian yang ketiga, berperan penting dalam siklus air. Dengan adanya panas matahari, air dapat menguap. Kemudian air akan menjadi awan, mengembun menjadi awan. Lalu ketika uap air sudah terkumpul banyak, maka akan turun hujan. Begitu seterusnya. Jadi, itu manfaat sinar matahari bagi siklus air. Kemudian yang keempat, berperan penting dalam proses fotosintesis tumbuhan. Jadi, tumbuhan menggunakan sinar matahari untuk membuat makanan dalam proses fotosintesis. Yang kelima, membantu proses pengeringan. Pengeringan apa saja? Pakaian, gabah. Gabah itu adalah padi yang masih ada kulitnya itu ya, friends. Namanya gabah. Lalu, pengeringan ikan asin. Dan juga pengeringan berbagai makanan yang lain. Misalnya kerupuk. Apalagi ya? Dan lain-lain ya, friends. Kemudian yang keenam, sinar matahari mengakibatkan air laut menguap. Contohnya, dalam pembuatan garam. Biasanya petani garam itu memasukkan air laut ke dalam tambak-tambak. Kemudian dengan bantuan sinar matahari, air laut akan menguap dan garam akan tertinggal. Kemudian yang ketujuh, akan menghasilkan energi listrik dengan menggunakan alat yang disebut panel surya. Di dalam panel surya ini terdapat ribuan sel surya yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Yang kedelapan, manfaat sinar matahari dapat membunuh kuman. Dan itulah kenapa kadang setelah dipanaskan berhari-hari, ikan asin itu akan lebih awet karena kuman-kuman yang ada di dalam ikan asin akan mati. Kemudian yang kesembilan, mengubah provitamin D menjadi vitamin D. Nah, ini biasanya dalam kegiatan berjemur ya teman-teman. Kadang teman-teman melihat adik bayi dijemur di pagi hari. Kenapa ya? Yaitu untuk mengubah provitamin D yang di dalam tubuhnya diubah menjadi vitamin D yang berfungsi untuk menguatkan tulang. Nah, teman-teman bagus juga nih setiap hari bisa berjemur juga di pagi hari ya agar tubuh kalian lebih sehat, tulangnya lebih kuat. Selanjutnya adalah angin. Apa sih angin? Angin itu adalah udara yang bergerak. Jadi, udara pada tempat yang suhunya panas akan naik, lalu akan diisi oleh udara dari tempat yang bersuhu dingin. Nah, pergerakan udara dari yang tadi ya, suhunya, udara dari suhu yang panas itu akan naik, kemudian diganti dengan udara dari tempat yang bersuhu dingin. Nah, pergerakan inilah yang disebut dengan angin. Manfaat angin untuk apa saja? Yang pertama, berperan pada siklur air. Jadi, angin menggerakkan awan. Jadi, awan ini dari tempat yang tadi lebih rendah menuju ke tempat yang lebih tinggi sehingga akan turun hujan. Kemudian, angin juga membuat tempat yang bersuhu panas menjadi terasa lebih sejuk. Kemudian, membantu proses penyebaran biji tumbuhan. Seperti ini nih, pada bunga dandelian ya. Nah, dengan adanya angin, maka biji-biji tumbuhan akan terbang. Yang keempat, adanya angin darat. Angin darat itu seperti apa? Angin darat adalah angin yang bertiup dari darat menuju ke laut. Biasanya terjadi pada malam hari. Pada saat terjadi angin darat ini, para nelayan pergi melaut mencari ikan. Yang kelima adalah angin laut. Nah, seperti ini. Kalau angin laut ini, angin yang berasal dari laut menuju ke darat. Biasanya terjadi pada siang hari. Nah, pada siang hari ini, para nelayan akan pulang dari laut menuju ke darat. Membawa hasil tangkapannya. Yang keenam, angin memiliki energi untuk menggerakkan benda-benda. Nah, contohnya seperti ini pada layang-layang ya, friends. Layang-layang akan bergerak karena tertiup angin. Kemudian yang ketujuh, sebagai sumber energi listrik. Selanjutnya, tadi sudah manfaat sinar matahari, sudah manfaat angin, sekarang manfaat air. Air ini merupakan kebutuhan dasar manusia. Kalau tidak ada air, tidak akan ada kehidupan di bumi ini, friends. Bagi manusia, angin memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, menjaga suhut badan. Kemudian mengeluarkan racun dari tubuh. Jadi, kalau kita banyak minum itu, racun akan keluar melalui urin. Kemudian mencegah dehidrasi. Kemudian juga menjaga kelembapan kulit. Kalau kita jarang minum, kulit kita akan terasa sangat kering. Yang kedua, sebagai kebutuhan sehari-hari kita, friends. Untuk minum, masak, mandi, mencuci. Of course, kebutuhan sehari-hari kita ini memerlukan air. Yang ketiga, untuk keselamatan. Misalnya ada kebakaran, kita memerlukan air untuk memadamkan api. Yang keempat, berperan, bermanfaat dalam kegiatan industri. Misalnya untuk pencucian dan pendinginan. Yang kelima, of course, air dapat menghasilkan listrik. Pada air terjun atau air yang mengalir, ada turbin yang menggerakkan turbin air, ya, friends. Nah, turbin yang bergerak ini akan menghasilkan listrik. Kemudian yang keenam, sebagai keperluan perdagangan. Misalnya dalam rumah makan, untuk memasak di rumah makan, untuk minum, kemudian di hotel, untuk mandi misalnya. Yang ketujuh, sebagai, untuk pertanian, sebagai pengairan lahan. Kayak di sawah itu ya, airnya dipakai untuk mengairi sawah. Kemudian yang terakhir, untuk peternakan. Jadi peternakan ikan ya, friends. Untuk tambak, kolam, karamba, dan lain sebagainya. Kemudian, kalau bagi hewan, manfaat air apa saja sih? Yang pertama, menjaga suhu tubuh hewan. Jadi suhu tubuhnya stabil, tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Kemudian juga menjaga tekanan darah. Lalu memperlancar pencernaan mereka. Dan yang terakhir, sebagai alat transportasi mutisi ke seluruh tubuh. Bagi tumbuhan, air juga sangat bermanfaat. Apabila tumbuhan kekurangan air, maka pertumbuhan mereka akan terhambat. Produksi buah juga akan terhambat. Bahkan, fotosintesis pun tidak dapat dilakukan. Lama-kelamaan akan menyebabkan tumbuhan menjadi mati. Nah, manfaat pertama, air bagi tumbuhan adalah melarutkan zat hara dalam tanah sebelum diserap akar. Jadi, di dalam tanah itu banyak sekali zat hara, seperti magnesium, dan lain sebagainya. Nah, mereka harus dilarutkan dulu sebelum dapat diserap oleh akar. Kemudian yang kedua, sebagai bahan baku fotosintesis. Yang ketiga, untuk mengatur tekanan pada sel tumbuhan. Jadi, mengatur, membuka, dan menutupnya stomata atau mulut daun. Kemudian menjaga suhu tubuh tumbuhan. Selanjutnya, apa sih hak dan kewajiban kita akan air bersih? Nah, salah satu kewajibannya dan haknya adalah Mendapatkan air bersih ini merupakan hak Sebagai setiap warga negara kita berhak untuk mendapatkan air bersih. Sedangkan kewajiban kita akan air bersih adalah Satu, tidak membuang sampah atau limbah ke badan-badan air Badan-badan air itu apa saja sih? Ada selokan, sungai, laut Kalau di kota-kota besar ya, friends, kadang kita sedih ya kalau lihat sungai tercemar Isinya plastik, botol minuman, bahkan limbah-limbah dari pabrik dibuang ke sungai Itu tidak benar Kemudian yang kedua, melakukan penghijauan lahan yang gundur Dengan begini, dengan adanya penghijauan atau reboisasi ini Diharapkan air bisa lestari Kemudian yang ketiga, menghemat penggunaan air Kalau misalnya saat cuci tangan, setelah kita mengambil sabun Kita matikan dulu airnya, baru setelah kita puas mencuci tangan kita dengan sabun Kita baru gunakan air Kita akan belajar tentang sumber daya alam Apa sih sumber daya alam itu, friends? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang muncul secara alami Dan dapat dimanfaatkan oleh manusia Untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya Jadi dia sudah tercedia secara alami ya, friends, di sekitar kita Sumber daya alam ada tiga Yang pertama adalah sumber daya alam kekal Yaitu sumber daya alam yang tidak akan habis dan selalu tersedia di alam Contohnya sedar matahari, angin, dan air Tadi ya, tiga sumber energi pertama yang sudah kita bahas Mereka bertiga adalah sumber daya alam kekal Kemudian selanjutnya adalah sumber daya alam yang dapat diperbarui Sumber daya alam ini dapat diusahakan kembali keberadaannya Atau dapat dikembangbiakan atau dibudidayakan jika sudah habis Misalnya sapi, peternakan sapi, peternakan ikan, kemudian perkebunan, pertanian, contohnya segala jenis hewan dan tumbuhan Yang terakhir adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang dapat habis jika digunakan secara terus menerus dan tidak bijak Jumlahnya di alam terbatas dan tidak dapat dibulihkan lagi Contohnya apa? Contohnya berbagai macam bahan tambang Misalnya emas, perak, kembaga, bahan bakar minyak, bahan bakar fosil ya friends Itu tidak akan dapat diperbarui lagi Jadi jika sudah habis ya sudah kita tidak akan mempunyai lagi Selanjutnya kita akan belajar tentang pengertian hak dan kewajiban Apa sih hak dan apa sih kewajiban? Oke, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir Jadi hak itu menempel pada manusia sejak kita lahir Contohnya nih, kita bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama yang kita percayai Kemudian yang kedua, kita berhak memperoleh pendidikan dan juga pengajaran Kemudian yang terakhir, kita berhak memanfaatkan sumber daya alam untuk kebutuhan Sedangkan kewajiban, apa sih kewajiban itu? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab Jadi kita harus melaksanakan kewajiban kita dengan penuh tanggung jawab Harus kita lakukan sebaik mungkin Contohnya apa? Contohnya membayar pajak atau retribusi Yang sudah ditetapkan pemerintah Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah Lalu kita harus taat dan tunduk serta patuh terhadap segala hukum yang berlaku di Indonesia Yang terakhir, kita wajib memelihara kelestarian sumber daya alam Nah, contohnya itu ya mrek Apa hubungan antara hak dan kewajiban? Jadi hak dan kewajiban ini tidak dapat dipisahkan Mereka saling berhubungan Dari kewajiban Kita akan mendapatkan hak Begitu juga dari hak Kita juga akan mendapatkan kewajiban kita Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini Setelah kita belajar atau kita membantu ibu Biasanya kamu berhak untuk bermain Oke deh, setelah kamu belajar kamu boleh main nak Nah, tadi kewajiban kita belajar Lalu kita berhak untuk bermain Setelah kita mendapatkan hak kita untuk bermain Maka kamu wajib untuk membereskan mainanmu kembali Nah, itu contohnya bahwa hak dan kewajiban tidak bisa dipisahkan Hak dan kewajiban ini harus seimbang Karena kalau tidak seimbang Maka akan ada yang rumpang ya, friends Jadi, jika hak dan kewajiban kita sudah seimbang atau terpenuhi Maka kehidupan kita akan harmonis Aman, sejahtera Kita akan merasa nyaman Kemudian kita akan mempelajari kegiatan ekonomi Apa sih kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Ada tiga ya, friends Kegiatan ekonomi Yang pertama adalah kegiatan produksi Yaitu kegiatan menambah nilai guna suatu barang Atau menghasilkan barang atau jasa Untuk memenuhi kebutuhan manusia Misalnya pengrajin kayu Dari kayu akan diubah menjadi furniture misalnya Atau menjadi patung Jadi nilainya lebih Kemudian yang kedua Kegiatan ekonomi yang kedua adalah kegiatan distribusi Yaitu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi Dari tempat penghasil barang Melalui para agen dan pedagang Agar sampai ke konsumen Contohnya tadi pengrajin kayu tadi Menyalurkan hasil kerajinannya ke pasar Atau ke toko cinderamata Yang terakhir adalah kegiatan konsumsi Kegiatan konsumsi adalah kegiatan menggunakan Atau menghabiskan barang atau jasa Contohnya kita beli patung kayu tadi Yang dijual di toko tadi Untuk dipajang di rumah Nah itu adalah kegiatan Apa hubungan antara kegiatan ekonomi Dan sumber daya alam Yang di masyarakat pedesaan nih Terutama di daerah pedalaman dan pegunungan Apabila daerah tempat tinggal mereka subur Biasanya kegiatan ekonominya Bertani atau berkebun Jadi sesuai dengan sumber daya alam di daerah tersebut ya Karena daerahnya subur Maka mereka bertani atau berkebun Atau apabila tanah mereka tandus Tidak bisa ditanami Biasanya mereka melakukan pekerjaan lain Mereka melakukan kegiatan ekonomi yang lain Misalnya mereka membuat batu bata Membuat genting Atau membuat tembikar Seperti di daerah bayat ya Karena daerah disana tidak terlalu subur Maka penduduk disana memilih Mengambil tanah liat untuk dibuat Berbagai macam kerajinan dari tanah liat Lalu misalnya di daerah pantai Biasanya mereka bekerja sebagai nelayan Atau sebagai penjual souvenir Karena banyak wisatawan ya Biasanya yang mengunjungi daerah pantai Lalu kalau di masyarakat perkotaan Apa ya yang kegiatan ekonomi yang mereka lakukan Umumnya masyarakat perkotaan ini tidak tergantung pada sumber daya alam Jadi mereka melakukan kegiatan ekonomi di bidang usaha Antara lain di perdagangan atau di perindustrian Kegiatan perdagangannya misalnya Kegiatan menjual dan membeli barang atau jasa Untuk memperoleh keuntungan Memendirikan toko misalnya Atau jual beli yang lain Kemudian perindustrian Adalah misalnya kegiatan mengolah barang Dengan sarana atau peralatan mesin Minyak bumi Apa sih minyak bumi itu? Tadi ya minyak bumi adalah salah satu bahan bakar fosil Nah minyak bumi ini merupakan salah satu sumber energi yang sangat penting Ada beberapa hasil olahan minyak bumi Yang pertama Minyak bumi Kita olah menjadi gas LPG Kemudian menjadi bensin Menjadi solar Nah gas LPG ini teman-teman sudah sering lihat ya Biasanya ada di dapur Nah gunanya untuk memasak Kemudian kalau bensin dan solar Ini untuk bahan bakar kendaraan Kalau solar biasanya untuk bis Mesin-mesin diesel Untuk mesin-mesin pabrik Nah ini ilustrasi dari minyak bumi Kita bisa melakukan beberapa cara untuk menghemat minyak bumi Karena minyak bumi ini merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Jadi kalau kita tidak menggunakannya dengan bijaksana Maka akan cepat habis Lalu ada beberapa cara untuk menghemat minyak bumi ini Yang pertama dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor Misalnya kalau kita cuma mau ke toko Ke warung sebelah rumah Kita tidak perlu naik motor Kita bisa jalan kaki Atau kita bisa menggunakan kendaraan ramah lingkungan Misalnya bersepeda Atau skateboard Atau mobil listrik Kemudian yang ketiga Kita bisa membiasakan menggunakan kendaraan umum Daripada kendaraan pribadi Misalnya naik kereta Naik bus Naik KRL atau MRT Itu Oke lanjut ya friends Sekarang kita akan belajar tentang teks petunjuk Apa sih teks petunjuk itu? Teks petunjuk ini berisi langkah-langkah Dalam menggunakan suatu alat Agar alat tersebut dapat berfungsi dengan baik Nah teks petunjuk ini berguna untuk memberikan panduan Agar kita tidak salah ketika menggunakan alat tersebut Jadi misalnya kalau kita tidak baca teks petunjuknya nih Bisa-bisa alat yang kita beli bisa rusak Atau bahkan mungkin terbakar Nah Dalam teks petunjuk ini Kalimatnya harus jelas Singkat Dan juga mudah dimengerti Contoh teks petunjuk itu seperti apa sih? Contohnya seperti ini nih Contoh petunjuk menggunakan kipas angin listrik Satu Masukkan steker ke stop kontak Dua Tekan tombol on Untuk menyalakan ya friends Tiga Tekan tombol satu Dua Atau tiga Atau empat Sesuai kecepatan angin yang diinginkan Kita pengennya kenceng Kita tekan nomor empat Kita pengennya yang pelan-pelan aja Kita tekan nomor satu Kemudian selanjutnya Tekan tombol putar Untuk memutar kepala kipas angin ke semua arah Jadi kalau kita pengen Agar kipasnya Anginnya bisa dirasakan Semua orang yang ada di dalam ruangan Kita bisa menekan tombol putar ini Kemudian tekan tombol off Untuk mematikan kipas angin Yang terakhir Kalau sudah kita off-kan Kita sebaiknya mencabut steker dari stop kontak Agar lebih aman Nah kita sudah belajar tentang teks petunjuk Sebelumnya belajar tentang teks bergambar Apa sih teks bergambar? Kalau bahasa kerennya poster ya friends Teks bergambar ini merupakan gambar yang disertai teks Teksnya berupa kalimat ajakan Tujuannya untuk mengajak atau memberi informasi Kepada masyarakat umum Biasanya teks bergambar ini dipasang di tempat umum Yang banyak dilewati orang Contohnya sekolah, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya Ciri-ciri teks bergambar apa sih? Yang pertama Menggunakan bahasa yang singkat Jadi bahasanya tidak panjang gitu ya Lalu bahasanya juga jelas dan mudah dipahami Kemudian susunan kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi Tidak basa-basi Kemudian yang ketiga Sebaiknya teks dan gambar itu berhubungan Saling mendukung Sesuai dengan temanya Yang keempat Dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras Warnanya harus kuat biar menarik perhatian Contohnya seperti ini ya Nah ini contoh Teks bergambar Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah notasi Apa sih notasi itu? Nah dalam sebuah lagu biasanya ditulis dalam bentuk notasi Nadanya dilambangkan dalam bentuk not Notasi lagu itu ada dua Notasi angka Dan notasi balok Kalau notasi angka ditulis seperti ini nih Do Satu itu do Dua itu re Tiga itu mi Empat itu fa Dan selanjutnya ya Nah Notasinya kayak gini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Yang ada titiknya di bawah Itu oktavnya rendah Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh Sampai Satu titik Di atasnya Itu notasi oktav yang normal Kemudian satu titik Atas sampai Satu titik dua di atas Nah itu oktavnya lebih tinggi Kiri nada Semakin ke kanan Nadanya dibaca semakin tinggi Do Re Mi Fa Sol La Si Do Aduh suaranya falas Sorry ya Kemudian Ini ada beberapa lagu Yang teman-teman Sebaiknya mulai dihafalkan Yang pertama adalah kupu-kupu yang lucu Lagunya diciptakan oleh busut Diramainya empat term Temponya lento Kalau temponya lento berarti Lagunya lambat Notasinya seperti ini Nanti untuk Gimana ya nyanyinya Nanti akan ada link youtube Yang akan miss Share di grup kelas ya Dua adalah Lagu ini nih Serumpun Padi Kalau lagu serumpun padi ini Diciptakan oleh Maladi Kemudian F sama dengan Do Menunjukkan ada dasarnya Biramanya sama dengan tadi lagu kupu-kupu yang lucu tadi Empat per empat biramanya Kemudian temponya moderato Kalau moderato artinya sedang Nah ini notasinya Kita sudah belajar Subtema Satu Tema dua Kemudian tugas-tugas Saya akan misalkan Share di grup kelas Oke Thank you for your attention Friends Pelajaran kita akan Kita akhiri Hari ini Sebelum kita tutup Ayo kita berdoa dulu ya Berdoa Mulai Selesai Nah Tetap semangat ya Friends Selalu Optimis Belajar terus di rumah Selalu happy Optimis Kita akan bisa bertemu sebentar lagi Stay happy and healthy Friends Goodbye